Lumber Tycoon 2, salah satu game terbaik yang ada di Roblox. Disini, aku akan memainkannya selama 24 jam. Dan dengan waktu itu, apakah bisa? Mendapatkan semua obtainable eggs, mendapatkan semua kayu, dan menyentuh kotak hijau yang ada di lava cavern. Wow, nostalgia sekali ya. Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini, Zenmato. Dan kali ini kita akan bermain Roblox Lumber Tycoon 2. Ya, seperti apa ini gamenya dan aku belum pernah... What? Langsung saja, kita mulai dengan karakter back and hair ini. Kita mulai dengan memasuki show yang sudah dikunjungi ribuan YouTuber. Dan membeli basic hatchet, 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 hatchet. Dan membeli basic eggs. Dan kita pun mendapatkan eggs pertama kita. Mari kita mulai mencari pohon yang deket dari tempat penjualan. Itu dia, dan langsung saja ditebang. Langsung masukin aja, gak usah dipotong segala. Sudah, 90 dolar. Seharusnya sih, bisa upgrade ke plain eggs. Tapi ngambil oak yang lebih gitu dari yang tadi, harusnya cukup buat upgrade langsung ke steel eggs. Ngebang lagi, ngambil kayu lagi, ngejual lagi. Habis ngejual, langsung gas pergi ke toko. Lihat-lihat harga dulu. Meskipun cuma beli steel eggs, eggs kedua kita. Tapi sekarang, target berikutnya, yaitu beli lahan sama sawmill. Yang harganya, 100 buat lahan. 130 harga sawmill. Yang totalnya, 230. Kalau udah 230, nanti baru beli lahan sama sawmill. Nebang pohon, ngangkat pohon, jual. Nebang pohon, ngangkat pohon, jual. Dan akhirnya, terkumpul 253 dolar. Langsung pergi ke toko lahan. Namun, bencana pun tiba. Karena kurangnya literasi yang kubaca, akhirnya aku menghilangkan stat yang lebih safe dan mau reload slot dengan bodohnya. Ini bakal kupar cepat sampai kembali ke stat yang mirip sama yang tadi. Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya, duitku sekarang sudah mencapai 421 dolar. Lebih banyak dari yang tadi. Langsung aja beli lahan yang harganya 100 dolar. Sisa 321 dolar. Yang kalau dipikir-pikir, penting beli mobil aja dibanding sawmill. Mobil harganya 400 dolar. Jadi harus nebang pohon lagi, dijual lagi. Soalnya, kalau diingat-ingat, ada Lensine yang harganya mahal, gak tau berapa kalau dijual. Sudah terkumpul 462 dolar. Duitnya langsung dipakai buat beli mobil. Abis dibawa ke Lens, mobilnya terus dipakai. Dan bawa Lensine buat dijual. Ternyata Lensine kalau dijual dapat 551 dolar. Dan itu bisa langsung buat beli sawmill. Kebetulan ada pohon ceri yang dekat, langsung ditebang. Masukin kayu ke sawmill, baru dijual. Dan ternyata, total dari pohon ceri medium yang udah jadi plank, dapat 1012 dolar. Langsung aja, duitnya dipakai buat beli konvenyor, buat mempermudah masukin kayu ke sawmill. Ini kok malah ngebagi nih. Biar bisa diambil obok sih. Buat udah beli Harden X dulu. Langsung udah dipasang konvenyor-nya. Lanjut beli jari plank. Karena udah dapet Harden X, harusnya sih udah kuat ngebang Birchwood. Lanjut nge-sawmill. By the way, ini diganti settingan sawmill-nya biar jadi kecil-ngecil. Pas dijual, ternyata harga 2 pohon birch tadi, dapet 1.814 dolar. Blit-nya pun langsung dipakai buat upgrade ke konvenyor baru. Lanjut ngebang doopconverge lagi. Jika kalian perhatikan X yang kupakai, terlihat bahwa ini sebenarnya adalah Silver X, yang merupakan X terakhir yang dapat dibeli di toko R.U.S. Aku tadi lupa record saat membeli X ini. Dan juga sebelumnya aku meninggal saat mau mengambil Lavalwood. Dan disini aku mau meninggal lagi yang kedua kalinya. Tapi sekarang aku sempat load untuk menyelamatkan diri, untuk mencapai kata Spokano atau ke Lavalwood. Sungguh sangat sulit bagiku dikarenakan keyboardku yang double tapping atau chattering, yang dimana kalau tahan W buat maju malah berhenti pas lagi jalan. Jadi aku perlu cari solusi dulu untuk beberapa menit. Namun setelah lebih dari 50 menit, solusi tak kunjung ditemukan. Sedihnya disini kita sudah membuang waktu hampir 1 jam. Dan langsung saja inilah hasil luar jam kedua. Ternyata solusinya di Roblox kita bisa menggunakan auto walk. Kamu coba tekan maju, lalu tetap ditahan sambil mencet slash. Dan entar lagi secepatnya, maka karakternya akan menjadi otomatis berjalan. Aku coba penebangan bersamaku dengan Lavalwood. Ternyata kayunya terlalu besar-besar, sehingga cukup sulit untuk dimasukkan ke mobilku. Dimasukkan ke somil pun gak cukup, jadi langsung dijual saja, namun hanya dapat sedikit yang membuatku berpikir kalau mau nebang Lavalwood. Mending nunggu upgrade somil dulu. Maka aku pun lanjut nebang birds kembali, ingat orang ini. Kita panggil saja Rizky. Dalam beberapa detik, dia sudah kembali dengan Lavalwood. Yang artinya, dia mengambil Lavalwood milikku. Sebenarnya gak apa-apa sih, tapi lihat selanjutnya. Di saat aku lagi siap berangkat ke base dengan birds yang baru disimpan, tiba-tiba ada Rizky datang nabrak yang membuat birdsnya terlempar. Aku pikir, dia gak sengaja sebetulnya. Tapi aku ada kepikiran buat melakukan sedikit kejahilan. Dengan cara menaruh sedikit wood di mobilnya si Rizky. Maka, dia tidak akan bisa bergerak. Ini terjadi cukup lama, aku pun memutuskan untuk pergi. Di saat ini, aku terpikir untuk lebih baik membeli mobil baru saja dengan gerobak tambahan yang total harganya 6.800 dolar. Namun, lagi-lagi malah ketemu si Rizky. Niatnya sih, mau masukin dia ke air. Tapi gagal. Dan malah kena karma. Jadi, harus nebang wak lagi deh. Setelah menjual satu ock, terkumpul 7.200 dolar. Namun, waktu sudah menunjukkan malam dan toko mobil pun sudah tutup. Jadi, aku nebang satu birdswood lagi. Eh, pas nyampe di toko masih disconnected, gak tau kenapa. Pas masuk server baru, ternyata isinya penuh sama goldwood. Yang kucoba jual beberapa, ternyata harganya gak seberapa. Jadi, aku cari server baru lagi yang lagi siang dan akhirnya mobil baru kebeli juga. Jika kalian bertanya kenapa bisa begini, begini ceritanya. Saat turun dari Volcano, mobilnya malah kebalik. Saat hendak membenarkan, badanku pun masuk ke dalam mobil dan gak bisa keluar lagi. Sebenarnya ini sudah jam keempat dan inilah hasil dari jam 3.34. Disclaimer, di bagian ini bakal menunggu 3 jam buat lihat hasilnya. Setelah kejadian tadi, aku coba percobaan kedua untuk tebang lava wood. Meskipun berhasil, untuk mengumpulkan dua trek lava wood, membutuhkan sekitar waktu 15 menit. Namun tiba-tiba ada seseorang bersebut memode yang ingin menjual money eggs dengan harga 1000 dolar. Aku pun langsung buru-buru pergi ke base miliknya. Dan ternyata ia pun memberikan bonus end time eggs. Setelah melakukan transaksi, money eggsnya segera aku pakai untuk memotong lava wood agar bisa masuk ke show mill. Karena ternyata show mill ku masih perlu upgrade lagi jika ingin lava woodnya masuk. Maka oleh karena itu, aku akan melakukan upgrade show mill terlebih dahulu. Yaitu show max 01 dengan harga 11 ribu. Jadi aku kembali grinding bird's wood. Disini aku beneran marah. Tapi ya sudah, aku pun lanjut grinding lagi. Hingga akhirnya terkumpul juga 11 ribu dan langsung beli show max yang diidam-idamkan. Langsung gas kembali ke lava wood. Dan tetap saja ada beberapa lava wood yang gak bisa dimasukin ke show mill karena masih kebesaran. Sehingga akibatnya, duit yang didapatkan menjadi kurang maksimal. Lalu aku kembali grinding lava wood. Disini targetku, yaitu mencapai 8 ribu dolar untuk membeli bahan-bahan terkiri yo-ex. Atau, axe yang terkuat yang bisa didapatkan kapan aja. Setelah duitnya tercapai, aku pun langsung hendak pergi membeli bahan-bahannya. Yang pertama, membeli bag of sand di area US. Yang kedua, beli dynamite 2 serta tank of worm. Dan yang terakhir, kita harus menunggu siang. Yaitu beli light bulb di fancy furnishing. Setelah mendapatkan semua barangnya, aku pun melihat tutorialnya dulu sebentar. Dan disuruh untuk pergi ke biom taiga atau tempat salju. Tapi ternyata, aku gak perlu dahil mat, karena sudah ada yang ngadakin. Jadi, langsung cari pintu masuknya aja. Dan akhirnya ketemu, masukkan barang-barangnya ke pintu. Baru masuk, urutannya, worm, sand, baru, bulb. Itu dari 3x-nya, yang muncul entah dari mana. Dan inilah dia hasil dari jam 5, 6, juga 7. Meskipun baru 46 menit di jam ke 7, tapi yaudah lah inilah hasilnya. Karena masalah durasi, disini aku akan memperbanyak jam di setiap rangkumannya. Karena hari ini merupakan hari thanksgiving, jadi ada event thanksgiving di game ini. Dengan banyak item baru, dan khusus hanya untuk hari-hari thanksgiving. Jadi, aku membeli semua item, mulai dari tokoi R.U.S. Dengan membeli shake of bread dan can of potato dengan total harga Rp 3.540. Lalu ada apple pie dengan harga Rp 870. Setelahnya ada turkey dengan harga Rp 707. Serta sekalian membeli 2 dynamite. Dan terakhir, aku membeli sainnya turkey dengan harga yang cukup mahal, yaitu Rp 7.777. Dan itulah dia barang-barang thanksgiving yang aku beli dengan total Rp 12.894. Karena uangku yang kembali menjadi kecil, jadi aku grinding kembali. Namun, kali ini aku grinding yang namanya Frostwood yang berlokasi di puncak Taiga Bayem. Tetapi ternyata, untuk sampai ke sana memerlukan waktu yang cukup panjang. Dikarenakan sungguh sulit untuk mencapai ke puncaknya dengan mobil, sudah aku coba 2 kali, namun sayang tak ada yang berhasil. Hingga percobaan ketiga, aku melihat Youtube bagaimana mendapatkan Frostwood dengan cara yang efisien. Dan ternyata, untuk naik ke puncak, kamu harus berjalan kaki tanpa melakukannya dengan mobil. Hingga akhirnya, setelah mencapai puncak dan menebang pohon, ternyata ada jurang khusus yang bertujuan untuk menurunkan Frostwood dengan mudah. Karena terlalu nekat mengambil jalan pintas, mobilnya pun kebalik dan aku harus ngelog kembali. Tapi untungnya, Frostwoodnya sudah jatuh, jadi aku hanya perlu mengambilnya. Setelah diolah dan dijual, ternyata raga jual 2 pohon Frost, menguntungkan kurang lebih 10 ribu dolar. Lalu aku kembali mengambil 2 Frostwood lagi, dan ketika aku menjualnya, ternyata ada seseorang yang merama Lexi yang menjual X. Aku pun langsung menanyakan apakah dia menjual End Time X serta A-nya. Dan aku menawarkannya secara ke-15 ribu dolar, dan dia tidak apa-apa dengan itu. Namun ketika aku datang ke base-nya, kira-kira beginilah yang terjadi. Hey, boy, you buy, yeah. I buy End Time Axes with eyes. Hey. What, what is this? Axe. I don't want many axe, except you give it for free. Is it frere? Yes. Well, thank you. But could I actually buy End Time Axes with eyes? Yeah, good. Done. With eyes. My base is next to your base. Bang, kenapa kata lain dicuekin itu dikacangin? Dan ternyata dia malah ninggalin gitu aja. Tapi yaudahlah, main axe gratis. Jadi uangnya aku pakai untuk membeli banyak blueprint, dengan rencana membangun tempat koleksi axe atau wood di base aku. Tadi, aku sempat membeli satu lahan dan membeli tiga ice, akan tetapi rekaman yang gak bisa dibuka, yang aku gak tau kenapa masalahnya, bukan hanya recorder yang bermasalah, tapi juga ice-nya yang malah ikut nilang segala. Tapi gak apa-apa, aku tetap semangat kembali grinding crosswood. Kali ini aku langsung ngebang banyak crosswood, akan tetapi ketika jalan pulang, aku ternyata terjebak oleh batu yang longsor. Untungnya ada seseorang yang kita sebut saja, devy membantu meledakan longsor tersebut. Lalu setelahnya aku mengolah kayunya, serta menjualnya dan menghasilkan kurang lebih 25 ribu dolar. Uangnya pun langsung dikubelikan dua lahan, dengan total harga 15 ribu dolar. Dan ingatlah, orang ini bernama doge. Jika kalian lihat base miliknya, ia memiliki banyak sekali atom yang menumpuk di base-nya. Yang dimana, saat aku menabang crosswood dan menjatuhkannya, crosswoodnya jatuh dengan sangat amat lambat. Ini disebabkan karena banyaknya objek di game ini atau server ini yang mengakibatkan server menjadi sesak dan memperlambat semuanya. Jadi aku harus menunggu cukup lama untuk mengambil semua woodnya. Dan ketika saat dia keluar, semuanya menjadi normal kembali. Tak hanya membantuku keluar di bioma taiga, Devi juga membantuku membawa crosswood ke base-ku, serta memberkanku uang untuk membeli trik. Dikarenakan yang menawarkanku untuk berencana pergi mengambil phantom wood, yaitu wood termahal di lamar tycoon. Aku disuruh show mail sama woodnya terlebih dahulu, agar tak hilang, baru pergi ke phantom wood. Lalu tiba-tiba, saat kembatan sedang turun, tiba-tiba ada orang yang niat jahat ganggu kami, mereka langsung turun ke bawah, sedangkan aku nyangkut di jembatan, aku gak tau apa yang terjadi di sana. Tapi ketika aku datang, aku liat pengganggu itu dengan sengaja menjatuhkan phantom wood. Sungguh membuat keletih dan buang-buang waktu, kami pun segera mencari server baru. Namun tidak beruntung, di server ini, phantom woodnya sudah diambil dari server baru lagi, dan ternyata dia mau pergi katanya. Jadi aku niatnya minta X-nya aja, tapi iya malah menurunin jembatannya sama dia. Selain itu, iya juga memberikan uang 19 ribu dolar sebelum pergi. Aku pun langsung pergi ke phantom wood. Untungnya, phantom wood di server ini masih ada. Namun sayangnya, dikarenakan waktu yang dipakai untuk menebang cukup lama, dikarenakan mobil yang menyangkut di jurang. Jadi aku tak keburu untuk naik ke atas dengan woodku, tapi ada satu wood yang naik ke atas. Namun tetap saja percuma, dikarenakan end time X harus ditinggalkan atau menghilang jika ingin kembali ke atas. Jadi oleh karena itu, phantom woodnya tak bisa diolah. Namun tidak apa-apa, aku akan kembali ke phantom wood di lain waktu. Jadi aku menjual hasil dari frost wood yang tadi diambil, dan mencoba untuk membangun rumah pertama ku. Tetapi setelah dibuild cukup lama, ternyata ada batasan untuk menyimpan blueprintnya, atau pre-build. Jadi ketika dipasang blueprint, harus segera ditaruh kayu. Kira-kira beginilah untuk salah satu bagian ruangannya. Dan ini sudah 5 jam setelah jam ke-7, yang artinya ini sudah jam ke-12. Jadi beginilah hasil dari jam 8-12. Dan ya, karena aku gak mau video ini terlalu lama, yang dimana ini sudah menit ke-20, jadi aku harus menutup video ini, dan ku bagi jadi 2 part. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Mko Giam Pangit, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.